Hai semua di video kali ini saya mau bikin jajanan pasar apalagi kalau bukan kue cucur ini kue cucurnya versi pandan ya tanpa santan dan bahannya ekonomis rasanya enak banget warnanya cantik dan teksturnya juga lembut empuk ini cocok banget buat kalian yang lagi cari camilan ataupun cari referensi untuk ide jualan yang modalnya minim banget tapi hasilnya enak dan pasti bakalan laris manis ya bikinnya juga gampang banget eh tapi sebelum kalian tonton videonya jangan lupa like share subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya untuk mengikuti resep terbaru dari saya nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya sampai selesai siapkan panci tuangkan 130 gram gula pasir tambahkan 300 ml air nah kemudian ini akan kita masak sampai gulanya larut dan mendidih ya kalau gulanya udah larut dan udah mendidih seperti ini kita matikan kompor dan kita dinginkan air air gulanya di wadah lain tuangkan 100 gram terigu 125 gram tepung beras setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk ini opsional ya dan ini kita aduk rata sampai semuanya tercampur kalau udah tuangkan air gulanya sedikit demi sedikit ini kita masukkan secara bertahap sambil lalu diaduk ya ini air gulanya saya dinginkan sampai hangat kuku aja baru kemudian bisa dipakai ini kita aduk sampai air gulanya habis dan semuanya benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang bergerindil lagi nah seperti ini ya kemudian tambahkan seperempat sendok teh pasta pandan kemudian aduk rata kembali sampai warnanya berubah menjadi hijau kalau warnanya kurang menarik atau kurang hijau kalian boleh tambahkan pewarna hijau muda agar lebih cantik nah seperti ini ya ini sudah cukup kekentalannya seperti ini kemudian kita istirahatkan adonan selama 30 menit nah ini udah 30 menit siap untuk kita cetak sebelumnya kita aduk dulu agar tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawahnya panaskan minyak kemudian tuangkan 1 sendok sayur adonan ini kita tunggu bagian pinggirnya sampai ke setengah hingga berbentuk seperti serat atau rongga nah itu kelihatan ya sudah berbentuk seperti serat dan rongga ini jangan disiram-siram minyak dulu ya kita tunggu aja sampai di bagian tengahnya itu keluar lava nah itu kalian bisa lihat di bagian tengahnya sudah meletus dia sudah keluar lava nah kalau udah keluar semua lava atau adonan mentahnya kemudian baru kita siram-siram minyak aja seperti ini ini kita siram terus sampai di bagian atasnya ini matang ini nggak perlu kita balik ya jadi ini warnanya pasti akan tetap cantik kalau udah matang kita angkat dan tiriskan oh iya jangan lupa menggoreng kue cucur ini apinya harus kecil ya tapi nggak kecil banget dan menggoreng kue cucur tidak memakai banyak minyak cukup sedikit seperti di video ya oh iya ada beberapa yang bertanya kenapa kok kue cucur sayang nggak berpori berserat ataupun berongga itu bisa jadi penyebabnya karena adonan kekurangan gula atau kelebihan gula misal kurang gula kalian boleh tambahkan kemudian aduk adonan sampai gulanya larut ya nah kalau udah larut kalian juga bisa cicipi kalau misal manisnya pas baru kalian goreng satu biji kalau dirasa udah bagus maka hentikan penambahan gulanya lakukan cara yang sama sampai semua adonan habis dan selesai nah ini dia hasilnya ini tadi udah saya goreng semua dan sebagian juga udah dimakan sama anak-anak ini kalian bisa lihat dia teksturnya berpori atau berongga warnanya juga cantik ini cocok banget buat kalian yang cari referensi kue yang modalnya minim banget tapi rasanya enak dan pasti bakalan laris manis ya nah ini akan saya coba buka di bagian dalamnya biar kalian tahu teksturnya seperti apa tuh kalian bisa lihat sendiri ya teksturnya di bagian dalam berongga dan ini empuk kalau dipegang tuh kalian bisa lihat seratnya panjang-panjang ini mau saya cobain dulu Bismillah hmm enak banget mantep manisnya pas empuk ya nggak alot kalian harus cobain resep ini di rumah karena ini modalnya irit dan ekonomis banget dan hasilnya juga nggak kalah enak cantik dan wangi meskipun nggak pakai santan dan nanti saya akan bikin yang versi pakai santan ya dan versi kue cucur gula merah semoga video saya ini bermanfaat ya buat teman-teman semua jangan lupa like share subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya terimakasih bye